Halo teman-teman, selamat sore, berjumpa kembali di channel Dian Iwan. Di kesempatan pada sore ini, saya ingin mengupdate informasi tentang Kekor. Nah teman-teman, untuk Kekor kali ini, kita akan mendapatkan informasi-informasi tambahan teman-teman, dimana disini tentang informasi dari penolakan, penolakan dari penyelesaian dari teman-teman yang mungkin ada membuat akun, terutama akun yang bagaimana, akun yang memiliki banyak akun dalam satu perangkat, itu akan ditolak, diselesaikan, masalah sosial loginnya ini teman-teman. Yang kedua, teman-teman mungkin terbukti berbuat curang, mungkin membuat akun kloningan misalnya seperti itu teman-teman. Nah, atau masih banyak lagi teman-teman yang nanti kita bahas disini, misalnya disini teman-teman, bagaimana cara untuk meredus size foto atau mengurangi foto secara cepat itu ada juga. Nah, disini teman-teman juga nanti akan diinformasikan mengenai dari informasi bagaimana caranya untuk login, itu yang sudah sebelumnya saya buat videonya teman-teman ya. Dan bagaimana informasi-informasi yang ada, kita langsung saja ke twitternya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, kita baca saja dari yang terbaru teman. Nah, disini keycore-nya ini telah menyebutkan bagaimana caranya untuk menambahkan untuk metamask, ke metamask teman-teman ya, untuk jaringan core-nya, bagaimana cara untuk mempercepatnya. Nah, nanti teman-teman bisa langsung saja kliknya, bisa saja langsung buka dari webnya keycore, yaitu keycore.eu, nanti bisa buka di metamask kalian, dan scroll saja ke bawahnya, di bagian home itu, scroll saja ke bawah, nanti akan ada yang tulisan seperti ini. Add token, nah, add token seperti ini bisa, atau add network, nanti bisa kalian klik itu. Secara otomatis, simbol dari keycore atau token importnya akan langsung masuk, teman-teman. Itu cara cepatnya. Dan disini juga bisa kalian lihat, ini teman-teman ya, nah, kita coba cek lagi, kembali. Nah, disini petunjuknya seperti ini, kita baca saja, atau terjemahkan saja teman-teman. Bagaimana cara menambahkan core network dan key token ke metamask mobile? Nah, buka metamask mobile, klik pada tambah tab peramban, arahkan ke halaman keycore.eu, builder ke bawah, ke halaman terakhir situs web, klik tombol tambahkan token, nah, tambahkan token, yaitu token keycore-nya, teman-teman. Oke, nanti secara otomatis, di jaringan akan ada jaringan core-nya, akan ada juga keycore-nya. Nanti bisa kalian cek di sana, teman-teman ya. Kebetulan saya sudah menambahkan waktu ini, dan sudah ada, sudah sukses, teman-teman ya. Nah, ini secara hanya untuk menambahkan token, teman-teman ya, maupun jaringan core network. Oke, berikutnya kita coba lihat informasi berikutnya, ini tentang cara mengurangi ukuran foto, teman-teman. Nah, cara tercepat untuk mengerangi ukuran foto, yaitu lebih kecil dari 512 KB, teman-teman ya. Yaitu untuk mengirimkan KYC, kadang-kadang kan mungkin ada dari teman-teman yang kesulitan untuk mengirimkan KYC, karena diminta adalah lebih kecil ukurannya dari 512 KB, teman-teman ya. Ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan, diantaranya online maupun offline, dan ada juga cara tercepatnya dengan melakukan screenshot, teman-teman ya, Nah, dari foto yang ingin kita kurangi, misalnya kita foto ke TV kita, misalnya secret gitu, kita pull, buatkan kamera pull layar, kita screenshot, nah secara otomatis itu akan mengurangi size-nya, ya. Dari kurang foto yang nantinya kita akan kirimkan sebagai KYC, teman-teman ya. Oke, di sini, seperti ini, buka layar penuh, buka layar penuh foto, mengambil tanggapan layar, capture screen, nah seperti itu, teman-teman ya. Nah, jadi kita bisa pakai untuk KYC nantinya, dan jika sudah KYC, akan ada tampilannya seperti ini, misalnya contoh, ada yang mempublikasikan itunya-nya untuk ID-nya, dan di sini ID-nya sudah terverifikasi, seperti ini, teman-teman. Oke, nah, seperti ini contohnya, sudah terverifikasi. Nah, ini, kalau sudah terverifikasi, seperti ini, teman-teman ya, dari keycore-nya. Oke, kita langsung lihat informasi berikutnya. Nah, ini tentang penolakan, ya, tentang penolakan KYC. Nah, tentang penolakan dari ini, ya, kita coba saja baca langsung. Terjemahannya. Kami selalu mendukung pengguna melalui alamat email, coreteam.kecore.io. Waktu respon, kami tidak lebih dari 24 jam. Jadi, cepat respon, ya, quick respon. Kami menolak untuk menyelesaikan masalah berikut. Nah, ini yang akan ditolak, teman-teman ya, yang akan diselesaikan itu akan ditolak. Jika ada masalah seperti ini, teman-teman ya, ini yang tadi saya jelaskan di awal, yaitu, teman-teman, Akun Anda telah dipatasi secara permanen karena mengirimkan gambar yang telah diedit kepada kami untuk KYC. Maksudnya, diedit ini bukan perkecil ukurannya, namanya, tapi edit datanya. Nah, kadang-kadang kan mungkin datanya tidak cocok. Misalnya, angka, maupun putu, maupun tanggal lahir, dan sebagainya, lokasi, dan sebagainya itu, diedit itu akan ditolak secara permanen, ya. Tidak ada kesempatan. Nah, yang berikutnya, keduanya adalah akun Anda telah dihapus secara otomatis oleh sistem anti-cheat karena membuat banyak akun di IP perangkat yang sama. Nah, ada otomatis sistem anti-cheat namanya anti-cheat, anti-penipuan, yaitu, nanti, akun Anda akan dihapus secara otomatis di dalam HP Anda jika terbukti melakukan banyak akun, ya, di dalam satu HP tersebut. Nah, itu. Yang ketiga, Anda tidak ingat nama pengguna dan emailnya. Nah, jadi, teman-teman, harus ingat salah satunya, nama pengguna, maupun emailnya itu harus ingat. Yang pasti emailnya harus ingat, ya. Seandainya kalian susah login itu. Nah, yang berikutnya, Harap gunakan bahasa Inggris untuk menulis permintaan dukungan dalam artian jika ingin melakukan komplain atau melakukan pelaporan untuk gunakan bahasa Inggris, teman-teman. Nah, kalau misalnya kesulitan bahasa Inggris bisa terjemahkan langsung di Google Translate, teman-teman. Oke, ini adalah salah satu yang akan ditolak oleh Kekor jika melakukan kesalahan-kesalahan seperti yang tadi saya sebutkan, teman-teman, ya. Itu ditolak untuk diselesaikan. Nah, oke, itu sebenarnya bagian yang terpenting harus saya sampaikan untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan membuat informasi update pada kalian tentang Kekor ini. Bagi teman-teman, terutamanya yang susah login atau yang sudah membuat kesalahan di dalam prakteknya, dalam banyak akun seperti itu, mohon maaf saja dari Kekor ini tidak mendukung hal tersebut, teman-teman. Jadi, relekan saja dan bagaimanapun, Kekor ini membuat sistem yang anti-cheat, yang artian hanya komunitas asli, hanya orang asli, hanya data asli yang diminta, bukan palsu, ya. Oke, itu saja yang berikutnya, sampai jumpa dan semoga bermanfaat. Salam cuan dan tetap semangat. Bye-bye.